Pemirsa sedikitnya lima perusahaan dan industri farmasi terbukti melanggar dan berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gagal ginjal akut pada anak. Dua distributor telah dicabut izinnya setelah terbukti menyuplai bahan baku propylentlicol dengan kandungan cemaran etilentlicol. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengumumkan dua perusahaan farmasi dan telah ditetapkan sebagai tersangka terkait sirup obat cemaran etilentlicol dan diethilentlicol. Dua perusahaan farmasi tersebut juga telah terbukti melanggar aturan batas aman penggunaan etilentlicol dan diethilentlicol. Kedua perusahaan yang terbukti melanggar adalah PT Yarrindo Pharma Tama dan PT Universal Pharmaceutical Industry, di mana kasus tersebut kini telah ditangani oleh Bares Krim Mabes Polri. Sementara tiga industri farmasi lain yaitu PT Api Pharma, PT Samco Pharma dan PT Ciubros Pharma masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kelima perusahaan dan industri farmasi telah dijatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin edar, izin produksi, serta penarikan dan pengusnahan semua produk obat sirup. PPOM juga mencabut izin distribusi terhadap dua pedagang besar, yaitu PT Tirta Buana Semindo dan PT Megasetia Agung Kimia. Pasalnya kedua distributok tersebut terbukti menyalurkan bahan baku propilentlicol yang mengandung cemaran etilentlicol serta diethilentlicol. Dari satu pertama adalah PT Yarrindo Pharma Tama, kedua PT Universal Pharmaceutical Industry dengan standar yang sangat melebihi standar tentunya, PT Api Pharma, PT Samco Pharma dan kelima adalah PT Ciubros Pharma telah diberikan sanksi administrasi terhadap kelima industri farmasi tersebut, rupa pencabutan cara pembuatan obat yang baik dan izin edar, kemudian penghentian kegiatan produk sirup obat, penarikan semua sirup dari peredaran dan pemusnahannya dari semua persediaan sirup tersebut, produk tersebut. Hingga tanggal 15 Agustus 2022 yang lalu, sebanyak 324 kasus dengan jumlah pasien meninggal mencapai 199 jiwa. Namun tidak terdapat penambahan kasus selama dua minggu terakhir, tepatnya pada tanggal 2 hingga 15 November 2022. Dari Jakarta, Enggar Bagus, E-News, melaporkan. Terima kasih.